Pemirsa, Anda pasti bersama kami di Metro Pagi Prime Time. Timnas Indonesia akan melakoni laga krusial kontra Irak di perebutan tempat ketiga. Dan laga kali ini tidak hanya sekedar perebutan juara ketiga, namun juga penentuan siapa yang akan selanjutnya mengikuti jejak Jepang dan Jawausbekistan lolos Olimpiade 2024 Perancis dicabang olahraga sepak bola. Timnas Indonesia U23 bakal kembali melanjutkan perjalanannya di Piala Asia U23. Usai tumbang dari Uzbekistan 2 gol tanpa balas, Garuda Muda bakal bersiap untuk memperebutkan posisi ketiga Piala Asia U23, sekaligus memastikan tiket Olimpiade di Paris Perancis pada Juli mendatang. Dalam perebutan tempat ketiga, Garuda Muda bakal ditantang Irak U23 di Stadion Abdullah bin Khalifa pada Kamis 2 Mei mendatang. Ini menjadi momen krusial setelah kedua tim memendam rasa kecewa setelah keduanya gagal melaju ke final. Kini Indonesia bertekad untuk memberikan yang terbaik, guna memastikan tempat mereka di Olimpiade, yang merupakan satu-satunya tiket tersisa dari AFC Zona Asia. Berdasarkan statistik, kedua tim sudah 8 kali berhadapan. Teranyar pada 15 Januari di ajang Piala Asia kategori senior, saat itu Indonesia takluk 1-3. Meski Irak unggul head-to-head, namun data tersebut hanyalah angka dan bukan menjadi indikator utama. Pasalnya Garuda Muda sebelumnya berhasil mengalahkan dua tim yang mempunyai ranking FIFA lebih baik, yakni Australia yang berada di posisi 24 FIFA, dan Yordani yang berada di ranking 71 FIFA. Irak sendiri saat ini berada di ranking ke-58 FIFA, di mana Garuda Muda memiliki kans untuk menang, sebab kedua tim merimbang sama-sama mengemas tujuh gol sejauh ini. Selain itu, Thailand juga mampu mengalahkan Irak. Bahkan Vietnam bisa memberi perlawanan kepada Irak, meski kalah karena penalti kontroversial. Sementara itu, tim yang kalah antara Indonesia maupun Irak, memiliki kesempatan melalui pertandingan playoff melawan wakil dari Afrika, yaitu Junia U23, di mana playoff ini dijadwalkan bakal berlangsung pada 9 Mei di Perancis. Jika tim nasi Indonesia menang melawan Irak, skuad Garuda Muda bakal mencetak sejarah, lantaran untuk kali pertama kembali ke Olimpiade setelah absen selama 68 tahun. Kali terakhir, tim nasi Indonesia bermain dicabur sepak bola Olimpiade pada 1956 silam, yang dihelat di Melbourne, Australia. Pelatih tim nasional U23 Sintayong mengaku optimis, skuad Garuda Muda bisa lolos ke Olimpiade Paris 2024, meski kalah melawan Uzbekistan dalam semifinal Piala Asia. Pelatih asal Korea Selatan itu menegaskan, Garuda Muda akan mempersiapkan diri menghadapi pertandingan selanjutnya, untuk memperebutkan tiket berkompetisi pada Olimpiade Paris 2024. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati.